Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara untuk membuat WhatsApp Bot menggunakan Selenium untuk melakukan broadcast ucapan atau pesan apapun secara mudah dan cepat jadi yang perlu kita tahu bahwa sebenarnya WhatsApp itu sudah menyediakan aplikasi di desktop maupun dalam bentuk web nah Selenium itu bisa berinteraksi dengan WhatsApp versi web sehingga kita akan memanfaatkan Selenium untuk berinteraksi dengan WhatsApp versi web sehingga dapat mengirimkan pesan ke banyak orang dengan cepat sesuai dengan kebutuhan kita nah kebutuhan untuk melakukan itu, yang pertama adalah harus ada daftar receiver di dalam kontak kita oke, jadi orang yang ingin kita kirimkan pesan itu harus sudah ada di dalam kontak dulu, tidak bisa nomor sembarangan jadi pastikan list yang akan dikirimi pesan itu sudah kalian simpan dalam kontak dan tersinkronisasi dengan daftar di WhatsApp kemudian list receivernya kita simpan ke dalam CSV, delimited format gitu ya, dengan nomor dan juga alias nah secara umum komponen-komponen yang digunakan disini sebenarnya hanya 4 komponen utama CSV untuk sebagai input, kemudian Python itu sebagai prosesor Python script ini yang akan nanti menginstance Selenium webdriver dan memerintahkan Selenium untuk melakukan interaksi dengan WhatsApp web dan mengirimkan pesan ke receiver dan pesan yang sesuai dengan kebutuhan kita oke, kita langsung masuk ke kodenya nah ini contoh untuk si receivernya, list of receiver oke, ini adalah nomor saya gitu ya kemudian ini adalah alias yang ingin saya gunakan ketika mengirimkan pesan lalu ini adalah kode yang bisa digunakan gitu oke, nah disini ada beberapa fungsi yang saya buat ini adalah elemen presence dibahas pada video sebelumnya yaitu untuk memastikan bahwa sebuah elemen itu sudah ada dalam dokumen web yang diakses kemudian selain dokumen itu untuk mengirimkan pesan ke WhatsAppnya dengan menggunakan expert selector gitu ini adalah si selectornya untuk mengakses si kontaknya oke, kemudian ini untuk mengakses, untuk mengirimkan pesannya ini untuk mencari lebih tepatnya kemudian ini untuk mengklik si receivernya lalu mengirimkan pesan nah, kalau misalkan disini dilihat saya menggunakan CSV dengan dilipetannya semicolon gitu dengan nama receiver.txt dan saya meng-iterase setiap row-nya dan melakukan send message oke dengan inputan yang pertama itu adalah nomornya untuk melakukan searching kontak kemudian saya melakukan penggantian template disini jadi receiver itu akan saya ganti dengan alias yaitu yang ada di nomor 1 jadi ekspektasinya ketika dijalankan script ini itu adalah akan terkirim 2 kali pesan ke diri saya sendiri dengan 2 pesan yang berbeda receiver 1 dan receiver 2 nah, ketika ini dijalankan harusnya akan muncul browser chrome yang meminta untuk melakukan scan QR code itu dilakukan saja oke nah, tapi setelah itu akan dilakukan searching kontak sebanyak 2 kali dan dikirimkan pesannya kita coba jalankan saja oke oke, nanti ada yang salah disini oke, detik 2 oke, ini ada waktu untuk melakukan scanning kita scan dulu oke, selanjutnya akan dilakukan pencarian kontak gitu ya kita cek name, send message oke, sepertinya ada kesalahan disini kita coba lagi kita coba lagi send message oke, ada typo disini kita ulangin oke, yang menariknya adalah kode ini ketika dibuat videonya masih belum pernah diranjari sekalian ngedebuck ya karena biasanya saya membuat video itu adalah one take shot oke, kita scan lagi kemudian kita cek apakah dilakukan pencarian oke, dilakukan pencarian task saya kemudian pencarian lagi oke disini kita bisa lihat bahwa si selenium scriptnya python scriptnya sudah selesai dan saya mendapatkan kiriman pesan 2 kali gitu ya assalamualaikum receiver 1 takkabalallah iman abamikm kemudian assalamualaikum receiver 2 bla 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 jadi tetap dilakukan pencarian 2 kali dan dikirimkan 2 pesan yang berbeda dengan template yang sudah disesuaikan kira-kira itu aja untuk tutorial kali ini dan demonya kalau ada pertanyaan silahkan ajukan via komentar sebenarnya untuk selenium ini masih banyak sekali hal yang bisa di explore oke misalkan integrasi dengan message queue dan lain sebagainya itu saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih